Intro Halo guys Farsi woi Sari-sari gue ga gebrak meja lagi Iya, intro nya bener dong Halo guys Barang lagi sama kita, gue Ivan Gue Stephanie Dan kita di acara Bukan Review Biasa Hari ini kita mau review apa nih Kat? Kita mau review Nasi goreng squid king Tinta cumi Masih itemnya nasi gorengnya Kita udah punya gua nih pasti Dan yang murah dan mahal, tadi kan lu udah beli yang murah kan Gua yang beli yang mahal, kita bandingin siapa yang lebih sabi Biasanya gua bawa lebih sabi Gua yakin hari ini gua menang Tangan gua itu tuh ada Mantra nya gitu Tangan lu liat gendut-gendut pendek gitu Siapa yang mau gua megan? Engga sih, kita coakin aja sih Yuk, makanan pertama! Gila nih, nasi goreng hitam banget Kayak masa depan lu, gila Gila woy Gue beli dari nasi tolek warna-warni Nasi goreng tolek Warna-warni Warna-warni kayak masa depan gua Gara-gara gua mau bawa pulang buat lu Makanya gua beli yang hitam Kenapa? Soalnya kayak masa depan gua Masa depan lu cerah ya Emang pikir nih Kenapa dia namanya nasi goreng warna-warni Dia di restoran atau gimana sih? Engga, dia di gerobak gitu Oh di gerobakan, gila Wah, tapi kita tes nih Kalo dari gerobakan gini Squidning nya bau gak ya? Kita coba dulu Kita buktikan Nih gua ada telur Wah masih tengah mateng nih Coba nih gua buka ya Gila Setengah mateng cuy Wadidaw bro Kalo coba ya guys Gak boleh ngapain loh Ih dia pilih kasih Keluar gua kagak setengah mateng Iya mateng kan Iya nih Jadi dia gorengnya kurang konsisten ya Kan enakan yang luber-luber gitu loh Wadidaw Iya Tapi emang kalo yang abang-abang berobakan emang toleran suka gitu lah Kurang konsisten gitu ya Kurang konsisten aja Tapi yang penting enak lah Gua coba ya Masih enak sih Ini ada ini nih Ada sosisnya Terus masih ada cumi-cuminya nih Jadi Squidning itu Dibuatnya tuh katanya Kata si ibunya dia blender gitu Sampai cumi-cuminya sama pintanya Maka kalo liat kayak putih-putih ada daging cuminya Oh iya loh ada daging cuminya Iya kan Udah cumi dan sosis Gua cobain ya Enak kan Gua mau coba lagi nih Pak Krupuk Gua mau coba lagi nih Pak Krupuk Dan telur Wah ini Ini sadis ya Dan punya gua enak loh Pedasnya pas Ini teri tuh kayak gua dihidup lu Belentang Engga sih Teri tuh kayak lu dihidup gua bikin asin loh Hehehe 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 Udah enak loh Kan lu bisa ketemu beginian sih Pas soalnya beginian Udah kero makan Ada yang jual beginian Yaduh Tuh diseseses ya Gua gitu loh Keren 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 Mantep 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 Wadidaw bro Wadidaw Liat nih punya gua yang kedua Yang mahal Pasti lebih enak Dari yang punya lu tadi Oke Tentang gua beli dari mana nih? Terkenal Kilo Kitchen Nah ini digunawarman Ini dari Bali kan Restoran ya Iya dari Bali awannya Gua udah pernah juga ini makan yang di Bali Yang di Bali sih enak banget ya Gak tau nih yang di Jakarta Gua juga pernah makan yang di Bali Ini gua beli yang squid in fried rice nya Dan kalo kalian liat nih ada dapet kalamari nya Dapet ikura juga Sama kayaknya ada Salsa apa gua gak tau Nah ini kita cobain ya Dan kita udah beli juga nih ada Soft shell crab Buat appetizer kita Ya kita cobain aja lah ya Eh ini dari looks tuh kayak Udah beda gitu ya Vibe-nya yang tadi Iya lah Ini ada lemon Kalo tadi Side-nya kerupuk Kerupuk Iya lah yang tadi kan roba Kalo ini rasorannya bagus Rasorannya bagus banget gitu dalamnya Sombong ya Ivan ya Sama-sama gua mau squeeze the lemon dulu deh Squeeze dulu doang lemonnya biar Mantap Gapapa doang biar Biar lu dapet bau-bau aroma lemonnya gitu Gua juga mau Beuh Pastinya cuy Beuh Mantap cuy Wah Gila ada ikuranya Biasanya ikura kalo gak enak amis nih Ini amis gak nih Di tempat sushi aja amis Dia brandy banget kayak ujual ikura Mantap su Tentang Ngasih gorengnya gak pedes sama sekali Tapi enak Tadi pedes ya Tadi ada pedes ya Gila ada ikuranya Gila ada ikuranya deh Ini enak gak sih Gila ini enak gak sih Gila ini enak gak sih Emang pilihan gua tuh yang bener-bener mantep sih Nasinya bisa kayak creamy gitu ya Iya Creamy-creamy gitu Lu udah pake sausnya belum? Entu-benu Ini gua campur semuanya Ada kalamari, ada ikura Ada sausnya Ya Gila Bomb Bomb Ikuranya gak amis Dan kayak Bikin ini jadi pelengkap Enak banget Enak banget Lu udah rasain Lu udah rasain saus ini belum yang kuning Lu tau gak sih ini apa? Enggak tau itu apaan sih Enggak Kayaknya gini garlic aioli deh Kayak ada bawang-bawangnya gitu soalnya Gila Ini gua kalo campur semuanya ikura Pake lemonnya Pake cumi sama sausnya Wah Wadidaw abis sih gila Coba kita makan dulu Gua mau menghayati dulu lah Wadidaw kecew Tapi terakhir gua makan gila tuh di Bali Kemaren Kayak legit semua menu yang gua pesen gak ada yang gak enak sih Iya Semuanya wadidaw Gua dulu pernah makan yang di Bali gua makan Kayak Wah Gua cobain ini Kayak yang gua suruh Semuanya dicampur dari satu Iklannya bener-bener gak habis loh Gila ya Kecew banget sih Kecew banget sih Siow kecew Ah gila Gila Apelizernya ya Wadidaw Abis susah nafas Nah Nah Soft shellnya ya Dapet saus gua gak tau Ini ke saus apa Kayak kacang itu Sampai dapet Watermelon Gua cobain lah ya Kita tuang kali ya Ini tuh plating Plating bro Gua tuangin aja Hmm Soft shell crab Jadi kita makan sampai Cangkang-cangkangnya Oke Ini gua cobain hmm hmm bisa tuh ades gak nih? enggak lah gak ada cabai apakah kita makannya harus pakai water melangnya? gue makan nih guys coba ya hmm enak juga ya pak ini beneran ada kaya sausnya ada kacangnya beneran hmm crispy banget walaupun lagi pandemi ini mungkin lebih sepi dari biasanya tapi kualitas tetap terjaga dia kemarin juga kesana bersih banget ya? hmm cuci ini buat temen buat apa ya? pelengkap tapi udah bitrate palang gitu ya? oh jadi tuh gue nanya dia kemarin kok ada dapet semangat mas? iya saya udah di vakumsil atau diapain dulu gitu kayak proses masaknya jadi gak bukan cuman semangat dipotong ini udah diolah gitu hmm hmm ya rasanya beda tuh sama semangat biasa tapi lu jadi kayak semacam alat cleansing gitu ini kan kayak lumayan greasy-greasy gitu kan? kayak ada saus kacangnya lah ini ada kayak banyak pengasannya yang kayak minyak-minyak gitu kan? ini langsung kayak fresh gitu lagi makannya harusnya di-mix gak sih sama social kata? iya coba ya gue coba ya di-mix hmm enak kan? hmm enak kan? hmm enak kan? enggak, lu hari ini jagoan sih kayak kualitas nasinya tuh creamy bulen, enak banget deh ini yang lucu ya dulu tuh ya pas pertama kali gue liat orang makan ini gue tuh mikirain itu risotto hmm soalnya dia kayak restoran high-end gitu kan? kayak itali kayak beberapa menu nya lah kayak pastanya bener-bener jadi ini risotto ya ternyata nasi goreng bener-bener mirip sih dari looks-nya ya? iya, makan gimana? kayak gue gak kaget lah kalo lu kirain risotto maka lagi orangnya lu gitu kan? enak pengetahuan makanan gue kan luas hmm oke wah gila banget sih hari ini gila-gila itu nasi goreng cumi nya ya wah gak amis sama sekali mau murah, mau mahal menurut lu lebih sabi yang mau makan lu kenapa? lu pake eyeliner kalau bati bibir co sorry bersih kayak makan-makan terus nyampe hitam tuh bintang iya, gila-gila gila gimana-gimana mau makan lu? sampe gak bisa berhenti gue jadi menurut gue yang lebih sabi yang mana? yang murah tuh yang mahal nih nasi goreng hmm gue agak malu sih ngomongnya gue pikir tangan gue tadi kayak mantra gitu kan? ternyata yang Ivan bawa lebih enak kilo sabi sih iyalah gila punya gue tapi itu salah satu restoran favorit gue lah gila gak ada-gak tau lu udah pernah coba di Bali kan? iya tapi emang sih tadi gila emang enak banget sih sabi banget ya kayak nasinya masih kebayang-bayang sampe belepotan sampe belepotan sampe hitam tuh mulutnya gila-gila tapi kalo menurut gue ya sebenernya kilo tuh emang dari segi rasa enak banget ya wah nyampe gila banget sih garik errori nya gila banget pas dicampur sama ikura macu mie nya yang garing itu sama jeruk ininya wah gila sih kayak melayang sih tarah cuman kalo menurut gue tole kitchen yang murah ini juga gak kalah enak kayak tetep-tep dari segi rasa tuh ya kilo lebih enak ya tapi kalo menurut gue yang lebih worth it dan lebih sabi ya tole sih tole juga enak banget loh enggak untuk yang semurah itu ya 17 ribu loh dapet satu banyak banget dapet telur dapet ikan teri cuminya juga ada dan gak bau sama sekali wah menurut gue juga wadidawah sih gua sih tetep berprinsip kilo sih kilo udah berarti hari ini kita sama-sama pilihannya beda you get what you pay ya setuju sih itu juga dode sebenernya worth it tapi menurut gue hari ini pilihan sabi gue tole gue tetep kilo oke guys kalo gitu kita udah tau yang menang yang mana seri hari ini ketemu lagi di next episode ya jangan lupa like dan subscribe bye bye Terima kasih.